Selamat datang ke Aguri Channel, jangan lupa subscribe channel ini tekan lonceng, like, komen, dan share Berita menarik hari ini, Irni Cakrih menangis menyanyi lagu Gunda Lagu Gunda disifatkan karya yang cukup bermakna dalam hidup penyanyi Irni Cakrih Bukan hanya lagu pertama ciptaan Irni bersama komposer Sharon Paul, malah karya itu juga berjian mempolusi anugerah juara lagu ke-35 Ahad ini Lagu Gunda sangat istimewa di hati saya karena dicipta buat arwah Datuk dan Nini Ia berkaitan perasa kehidangan bercampur perasaan Gunda Ia satu perasaan dimana tidak dapat lagi melumeluk atau berjumpa dengan arwah yang disayangi Karena sudah meninggalkan saya buat selama-lamanya Saya menangis mengenakan arwah Datuk dan Nini setiap kali berbincang dan membuat persiapan EJL-35 katanya kepada BH Online Sila subscribe channel ini Irni berkata lagu Gunda sudah lama diperam sebelum diterbitkan karena pelbagai perasaan tidak pasti Walaupun sudah lama menghasilkannya, saya diselubungi pelbagai perasaan seperti kurang yakin dan malu Namun akhirnya saya memberanikan diri bekerja sama dengan Sharon Sehingga lagu Gunda membawa tuah kepada saya katanya Irni berkata lagi besar harapannya jika juri profesional menilai bukan hanya kemampuan vokal dimiliki Namun roh kepada lagu berkenaan Jika dimuraukan rezeki, saya juga mahu lagu Gunda mendapat tempat dalam EJL dalam kategori lagu terbaik atau persembahan terbaik Namun apapun saya tetap memberikan persembahan terbaik pada malam kemuncak ahad ini Lagu Gunda ini bersalut kesedihan dan duka Saya mahu penonton merasai emosi dan getaran vokal yang diberikan Sama-sama kita nantikan persembahan Irni Jakri pada malam ahad ini Sekian terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini